Sembanyak 17 atlet yang berlaga di Ajang ASEAN Paragames 2022 terpapar COVID-19. 10 diantaranya atlet para renang, sebagian dirujuk ke rumah sakit, sementara yang tidak bergejala menjalani isolasi mandiri. Atlet cabang olahraga yang berlaga di Ajang ASEAN Paragames 2022 yang terpapar COVID-19 terus bertambah. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah mengonfirmasi, saat ini ada 17 atlet terkonfirmasi positif COVID-19. 10 diantaranya merupakan atlet para renang. Cabang olahraga renang ASEAN Paragames dilaksanakan di Stadion Jati Diri, Kota Semarang. Penemuan kasus COVID-19 itu didapat setelah dilakukan pemeriksaan tes antigen yang dilakukan terhadap para atlet para renang yang berasal dari beberapa negara. Seluruh atlet yang positif COVID-19 sudah ditangani dengan baik. Atlet yang bergejala dirawat di rumah sakit, sementara yang tidak bergejala menjalani isolasi mandiri di tempat yang disediakan. Sebelumnya jumlah atlet renang para games yang positif COVID-19 tercatat 10 orang. Ada 17 kasus positif COVID-19 dengan cut-off tadi malam jam 8, bahwa mereka telah ditangani dengan baik untuk yang bergejala dirujuk ke rumah sakit, untuk yang tidak bergejala isolasi di tempat yang telah kita sediakan. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah mengingatkan agar para atlet ofisial dan penonton tetap melakukan protokol kesehatan. Ali Mustafirin melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah.